Heho Pop Gengs! Berpetualang ke dalam hutan memang kegiatan yang menyenangkan. Menjelajahi rimbun hutan atau menaklukkan pungcat gunung merupakan kesenangan bagi yang memiliki jiwa petualang. Namun ingat, hutan bukan lawahana yang mudah ditaklukkan, karena sangat sulit diprediksi. Di satu waktu, hutan bisa sangat bersahabat, sekaligus juga bisa berbahaya. Bukan hanya masalah tersesat di hutan, tetapi juga serangan binatang buas, seperti harimau. Dikutip dari kompas.id, dalam dasar warsa terakhir, konflik manusia dengan harimau di beberapa kawasan Sumatera kian sering terjadi. Di Aceh, sepanjang tahun 2020, tercatat ada delapan kasus konflik antara harimau dengan manusia. Belum lagi di kawasan lainnya, seperti di Sumatera Selatan, yang dilaporkan ada enam petani yang diterkam harimau. Bahkan, menurut laman wikipedia.org, kematian akibat serangan harimau diperkirakan mencapai 373 ribu antara tahun 1800 hingga 2009, dengan rata-rata sekitar 1.800 pembunuhan setiap tahunnya. Lalu, mengapa manusia bisa diserang harimau dan apa yang terjadi jika diserang harimau? Alasan paling sederhana adalah interaksi manusia dengan harimau yang terlalu dekat menjadi pemicunya. Bisa jadi, manusia mengejutkan harimau yang sedang tidur, harimau yang sedang makan, atau harimau betina dengan anak-anaknya. Untuk menjawab apa yang akan terjadi jika diserang harimau, yang kalian harus tahu adalah, harimau terbesar dalam sejarah memiliki berat 550 kg, dan panjangnya 3 meter lebih, dengan panjang gigi 17 cm, dan cakar 7 cm lebih. Dan ingat, seekor harimau bisa memenggal kepala manusia dengan satu sapuan. Jika kalian berpikir untuk melarikan diri, ingat juga, harimau dapat berlari hingga 64 km per jam. Jadi, apa yang harus kalian lakukan jika ada harimau di sekitarmu? Jika kalian cukup beruntung melihat harimau lebih dulu, tetap diam dan jangan bergerak. Dengan bergerak, kalian malah akan membuat harimau antusias dan mengalihkan perhatiannya kepada kalian. Sekalipun harimau tersebut terlihat tua, terluka, atau sakit, itu akan tetap berbahaya dan menjadi ancaman. Bahkan, harimau terlemah pun sangat berbahaya. Mereka memang memiliki sedikit kemampuan untuk berburu hewan besar. Tapi, kalian bisa jadi sasaran empuknya. Ingat, tetaplah tenang. Bahkan jika harimau tetap mendekatimu atau mulai menggeram. Cobalah untuk tetap tenang dan berjalanlah mundur secara perlahan. Jangan menatap harimau ke arah matanya ya, tapi arahkan ke tubuhnya. Tahan keinginanmu untuk membalikan tubuh dan berlari. Karena harimau pasti akan menangkapmu. Teruslah berjalan mundur hingga harimau menghilang dari pandangan. Kemudian berbalik dan bergeraklah secepat mungkin untuk menjauh dari lokasi tersebut. Usahakan juga untuk membuat diri kalian terlihat lebih berani. Ingat, cara yang pertama tadi kita bahas. Apapun yang terjadi, tetap tenang dan jangan lari. Hmm, saya tidak perlu memberitahumu apa akibatnya kan? Sambil berjalan mundur, berdirilah setinggi mungkin untuk menghilangkan kesan bahwa kalian adalah mangsa yang tidak berdaya. Dengan berjongkok, kalian akan terlihat lemah dan kecil. Dan itu bisa membuat harimau akan menyerang kamu. Kalian mungkin beruntung jika bertemu harimau dan kalian tidak sendirian. Jika kalian bersama dengan anak kecil, letakkan dia di pundakmu untuk membuatmu terlihat lebih besar dan lebih menakutkan. Hal yang sama juga berlaku dengan orang dewasa. Lakukan apapun yang dapat kalian lakukan dengan membuat diri kalian terlihat lebih besar. Sehingga, harimau menganggap kalian sebagai ancaman. Tidak peduli seberapa takut kalian, jangan kencing di celana ya. Asal tahu aja, harimau juga tertarik pada urin. Harimau biasanya menandai wilayahnya dengan mengencingi sekitar. Jika kalian melakukan hal yang sama, mereka akan menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Jadi, meskipun kalian sudah kebelet tipis, jangan lakukan itu di wilayah yang menurut kalian harimau bisa muncul ya. Jika kalian lihai dalam memanjat pohon, kalian mungkin akan sedikit beruntung karena harimau tidak seperti kucing lain ya. Mereka tidak bisa memanjat pohon. Jadi, kalian mungkin akan aman dengan memanjat lebih tinggi. Sehingga, harimau tidak bisa menjangkau mu. Ketika bersembunyi, kalian bisa mencoba mengalihkan perhatian harimau dengan melemparkan benda-benda ke arah yang menjauh dari diri kalian. Agar harimau mengikuti benda yang kalian lempar. Tapi, lakukanlah tindakan ini dengan sangat hati-hati. Karena, ada kemungkinan harimau malah dapat mengetahui tempat persembunyianmu. Oleh karena itu, sebaiknya kalian melemparkan benda ke tempat yang berlawanan sebelum kalian bersembunyi. Ingat, terlepas dari mitos kalau semua kucing takut air, harimau justru menikmatinya. Mereka ini perenang yang hebat dan menikmatinya. Berpikir untuk melompat ke air, bukanlah tempat yang aman untuk bersembunyi. Anggap saja kalian tidak menemukan pohon untuk dipanjat, dan harimau mulai menyerang secara fisik. Apapun yang kalian punya untuk membuat kebisingan, lakukanlah itu. Tapi, lakukan itu hanya jika kalian melihat bahwa harimau telah memutuskan untuk menyerang. Jika kalian tidak memiliki apa-apa yang bisa menghasilkan suara, maka berteriaklah sekeras mungkin dan selama yang kalian bisa. Jangan memilih untuk berpura-pura mati apabila harimau menyerang kamu ya, karena tujuan mereka adalah untuk membangsa kalian. Ingat, peluang terbaik bagi kalian untuk bertahan hidup dengan membuat harimau pergi jauh. Hal tersebut mengharuskan kalian untuk membuat harimau takut. Ketika kalian sudah tidak punya pilihan dan harimau mulai menyerang, ingat cara pertama yang kita bahas tadi. Tetap tenang dan jangan panik. Pukul sekuat mungkin, dan jangan berikan hewan tersebut ruang untuk bernafas. Memeluk harimau bisa mengejutkannya, karena semua karnivora lebih suka jarak. Ambil apapun yang bisa kalian gunakan untuk melindungi diri. Ingat, senjatanya adalah cakar dan tarinya. Tetaplah membuat kebisingan dengan berteriak sedekat mungkin darinya. Dan jangan lupa, hindari gigitannya, karena itu bisa membunuhmu atau menyebabkan infeksi serius. Titik lemahnya bisa jadi adalah mata dan hidungnya. Jadi, seranglah di bagian tersebut jika kalian bisa. Apabila kalian beruntung dan dapat selamat dari serangan harimau, usahakan untuk menghentikan pendarahan dan carilah bantuan medis secepat mungkin.